Halo guys, welcome to my channel, kali ini kita akan mereview atau kita akan membuat rendang kita akan membuat rendang ala dapur nila dengan menggunakan panci salad master oke, kita akan masuk ke bahan-bahannya ya, ayo let's go oke, jadi ini bahan-bahannya oke, jadi ini bahan-bahannya, daging sengkel sapi 1 kg yang udah dipotong-potong ya, daging sapinya, daging sengkelnya terus ini bumbu rendang yang udah jadi bumbu rendang yang udah jadi bisa dibeli di pasar terus ini ada daun kunyit, daun serai, daun salam, dan daun jeruk ya ada berapa ini ya, secukupnya ya terus ini ada santan encer dan ini santan kental, 1 buah kelapa ya oke dan kentang kentang dan ini telurnya udah direbus kita di sini menggunakan pancinya salad master jadi dengan menggunakan panci ini, airnya dikit kita dapat merebus telur oke, jadi sekarang kita ini akan membuat rendang dengan menggunakan panci salad master ya, kita akan coba di sini oke, kita nyalakan apinya kalau pakai salad master ini, apinya nggak boleh gede kalau pakai salad master ini, apinya nggak boleh gede kecil atau sedang aja ya ya, kecil atau sedang aja ya oke, pertama-tama masukkan minyaknya oke, minyaknya oke, minyaknya meratasi sendiri oke, minyaknya meratasi sendiri ke dalam panci yang sudah ada minyaknya ya masukkan daun-daunnya, daun salamnya, daun serai oke ke dalam pancinya sekarang baunya sudah kelihatan ya bau banget wangi banget ya diaduk-aduk ya hingga rata diaduk yang yang diaduk videonya sampai ke dalam panci diaduk diaduk yang lebih baik diaduk Kemudian masukkan dagingnya ke dalam sengkel kembang cocok buat rendang ya, jadi dagingnya jangan salah pilih pilihnya sengkel kembang Oke, kemudian diaduk-aduk lagi Jadi kelebihan dari panci ini kita menggunakan minyaknya dikit aja Terus diaduk-aduk aja Orang kan terserah kalau masak-sak ini bisa Ini yang direkam Bisa pakai sengkel atau mas daun, kan terserah selera Dagingnya terserah katanya, dari cifnila Sengkelnya atau mau pakai as dalem juga boleh ya Tergantung selera Pancinya ini agak panas nih, jadi dikegunakan itu ya Ada iniannya, di bubun buka, ada apa? Diaduk-aduk sampai rata Diaduk-aduk sampai rata Sengkelnya 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 selamat menikmati oke, masukkan santan encer berambil ya secukupnya oke, sekarang kita kita kukus dulu ini direbus dagingnya dimasak sampai empuk tutup dulu ini kita diamin dia mari kita bandingkan jadi ini sekarang udah mulai mendidih nah ini dari salto master ini jika woknya udah mulai apa, udah mulai panas ya jadi pancinya punya bunyi tuh, disitu punya bunyi dia kalau udah punya bunyi ini artinya dia udah ini udah panas di dalamnya tuh, salto master ini ya tuh, udah punya bunyi dia tuh ini kelebihannya dia nih dan ini indikatornya dia nih, ya kan ada mendidih tuh dia jadi dia ngasih tau kita tuh kalau ini dalamnya udah mendidih jadi dia ada semacam alarmnya gitu ya apinya dikecilin lagi nih ah, kira-kira ini kanan cipu dari empuk sampai lakinya empuk ya berapa lama kira-kira tuh kepasangan alarm ya 30 menit oke, sekarang kita udah masukin telurnya dan kita cek daging rendangnya udah empuk belum 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 masukin kentang masukin kentangnya sekalian jadi ini daging rendangnya pakai kentang dan telur ya ya, luar diaduk diaduk hingga rata diaduk hingga rata tadi udah setengah jam kita kukus dia ya kita rebus dia masih agak keras sekarang kita rebus lagi tambahin daram ya kecukupnya apa itu? kaldu jamur kaldu jamur ya diaduk lagi sampai rata oke, ini kita rebus lagi ya sampai empuk dagingnya oke jadi dagingnya sekarang udah empuk tadi kita rebus dia kira-kira satu jaman ya sekarang udah empuk jadinya udah bagus cakep tuh masukin santan kentang santan kentang ya santan santan kental oke diaduk dia santai rata udah diaduk masukin apinya pakai api kecil apinya pakai api kecil disini dipasak lagi sampai airnya kering agak kering agak kering airnya sekarang sekarang remennya udah jadi kita coba dia empuknya ya empuk banget ya ini dan telurnya ini dia udah menyerap ya bumbungnya udah menyerap di dalam sini selamat menikmati Terima kasih.